Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Alhamdulillah Allah SWT Masih memudahkan kita Untuk melanjutkan kajian kita Kita sudah sampai pada Bab Kala Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Rahimahullah Al-Ma'ruf bil-imam Al-Bukhari Babun Man khatama ala khatimihi Makhafata Su'izzan Bab Mereka Yang khatama Khatama itu Memberikan Sesuatu yang jelas Khatama Khatama itu artinya kan Mengakhiri Namun yang dimaksud disini Memberikan sesuatu yang jelas Terhadap Pembantunya Untuk menghindari buruk sangka Misalnya ini Saya punya pembantu Saya katakan Mbak tolong Antarkan uang 30 ribu ini Ke Mbak yang disana Atau ke bapak yang disana Kemudian Saya tunjukkan uang Nih Lihat ya 10 ribu 3 30 ribu kan Udah Udah Artinya dia Memberikan sesuatu yang jelas Jadi tidak Sekedar menyerahkan Begitu saja Karena Kalau terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Akan muncul Yang namanya Buruk sangka Misalnya ini Kita titip uang 100 ribu Dengan Lembaran 10 ribu Kita berikan begitu saja Karena kita yakin Bahwasannya Lembaran 10 ribu itu Ada 10 Berarti 100 Tapi kita tidak hitung Lembar demi lembar Di hadapan dia Kita tidak menghitung Lembar demi lembar Di hadapan dia Kita kasih saja Dia pun menerima Sudah Kemudian Jika terjadi sesuatu Mungkin karena hilang Atau mungkin Kita yang kurang Memberinya Kita yakin Sudah 10 Lembar Tapi malah Sebenarnya 8 lembar Kan tidak seperti itu Ketika dia katakan Ketika dia katakan Sampai disana Diterima oleh Orang yang menerima Dihitung lagi Ternyata lembaran 10 nya kurang 2 lembar Si pembantu tadi Datang ke kita Ternyata 80 ribu Kurang 2 lembar Kita katakan Enggak kok Tadi Saya sudah hitung Bahwasannya 10 ribu nya 10 lembar Kan muncul ini Ini sebenarnya Aku yang salah hitung Atau memang Dia yang ingin Korup 20 ribu Disinilah Ikhofiddin Pentingnya Kejelasan Dalam Semua Permasalahan Ya Pentingnya Kejelasan Dalam semua Permasalahan Untuk apa Untuk menghindari Yang namanya Buruk sangka Ya Buruk sangka Contohnya lagi Kita Mau titip Sepeda motor Atau Kita Minjami Sepeda motor Antum Melihat tuh Sepeda motornya Ada yang kurang gak Ada yang penyok gak Tengok tuh Kenal portnya ada gak Jangan nanti pulang-pulang Gak ada kenal portnya Semua bagus Oke Silahkan pinjam Sehingga nanti Ketika terjadi apa-apa Ada kurang yang kita Lihat Tidak seperti Kita pinjamkan Muncul buruk sangka Kan sering ada Buruk sangka Seperti itu Kita meminjamkan Sepeda motor kita Begitu pulang Kok rasanya gak enak ya Ini jangan-jangan 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 Ini nabrak Jangan-jangan Masuk lubang Jangan-jangan Dia sembarangan Makanya Kan ada unsur seperti itu Muncul yang namanya Buruk sangka Makanya Koviddin Ketika kita bermu'amalah Terhadap Pembantu kita Bahkan terhadap Siapapun Harus Ada Kejelasan Dan sudah Sama-sama Mengetahui Kejelasan tersebut Kadang-kadang Kita yang jelas Dia gak jelas Ini bisa menimbulkan Hal-hal negatif Yang tidak kita inginkan An-abil'aliyah Kola Dari Abil'aliyah Kola Dia berkata Kuna Nu'maru An-nakhtima Al-al-khadim Kami diperintahkan Untuk menjelaskan Untuk menjelaskan Permasalahan Atau apa ya Nakhtim ini artinya Kalau kita Menitip Misalnya Telur Telur Sepuluh Maka arti Nakhtimu itu Kita hitung Depan dia Mbak Lihatnya Ini sepuluh telur Lihat Hitung ya Satu Dua Tiga Sampai sepuluh Selesai Itu namanya nakhtim Jadi bukan hanya sekedar Nah ini ada Mbak ini ada sepuluh telur Kasihkan Nanti dikitika Di sana Terima ternyata sembilan Gimana Apa yang namanya ya Kami diperintahkan Untuk Bermuamalah Dengan khadim Pembantu itu Dengan satu yang sudah jelas Jelas Seperti Uang tadi Atau misalnya Kita Bermuamalah Dengan pembantu Dengan muamalah yang jelas Kita sewa pembantu Maka Harus jelas lah Urusannya itu apa Apa tugasnya pembantu Yaitu Masak Satu hari Dua kali Dengan Empat menu Itu jelas Ya Kalau dia gak jelas Tanyakan lagi Mbak Gimana Masak berapa kali Dua kali sehari Pagi Dan sore Berapa menu Empat Dah Itulah dia Demikian Itu namanya Naktim Artinya sesuatu yang Dobit Yang sudah sangat jelas Kuna Nukmar Kami diperintahkan Bermuamalah Seperti itu Kita punya Pembantu Atau kita punya Muamalah Dengan orang lain Ya Harus Muamalahnya Aturannya Benar-benar Jelas Tanpa ada Kesamaran Wanakil Kami juga Jelas Dalam Menimbang Misalnya nih Kita Mau nitip Ke pembantu Kita Dengan Timbangan Sekian Udah Sebelum kita Kasih itu Pembantu Torong Diberikan Atitip Pada pembantu Kita timbang Gimana mbak Sudah nampak kan Berapa kilo ini 10 kilo Oke Oke ya 10 kilo ya Jadi Kalau terjadi Apa-apa Tidak ada Buruk sangka Ketika disana Ternyata Kok berkurang Dari 10 kilo Menjadi 5 kilo Berarti ada sesuatu Pak Ternyata Gulanya 5 kilo Tadi kan kita sudah Sama-sama timbang Ketika kita Jualan Juga Begitu Kalau ada Yang datang Pak Maaf pak Tadi kan saya Beli 10 kilo Kok ini Hanya Kan ini 8 kilo Tadi kan kita Sudah sama-sama Timbang Jangan-jangan Timbangan bapak Yang salah Begitu Ya oke Silahkan Bawakan timbangan ibu Kita timbang Bersama-sama Itu namanya Sesuatu yang Benar-benar Sangat dijelaskan Supaya apa Menghindari Buruk Sangka Itu COVID-din Ya Jadi Tidak terjadi Sesuatu yang Tidak kita inginkan Yang akhirnya Menimbulkan Pertengkaran Itu COVID-din Kuna Nakil Nakil Kami menakar Ini ya Tengok ya Tiga mok Kan tuh Tiga mok Nampak Tiga mok Oke Tiga mok Sudah nampak dia Kemudian Menghitungnya Juga kami menghitung Kami hitung jelas Di depan si Si pembantu Karena khawatir Jangan-jangan Pembantu ini Terbiasa Dengan Sifat buruknya Entahlah dia Korupsi Entahlah dia Berbohong Jadi kita Sebagai majikan Mengkat habis Semua Jalur-jalur Semua celah Yang memungkinkan Untuk dia Berbuat buruk Itu dia Menutup habis Celah Semua celah Yang memungkinkan Dia untuk Berbuat buruk Untuk Menghindari Buruk Sangka Di antara kami Ya Demikian Makanya Ketika kita Sudah perjelas Urusan kita Dan terjadi Hal-hal yang Tak diinginkan Kita kembalikan Dengan perjanjian Yang sebelumnya Ketika kita Ketika kita Sudah hitung Tadi Ini ya Ini Telur ini 20 butir Lihat ya mbak ya Satu Dua Tiga Empat Sampai 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 20 Makanya Kalau antum Misalnya Bekerja lah Misalnya Bekerja seminggu Upahnya Misalnya Mendapat 600 ribu Kadang-kadang kan Kita diberi Karena kawak Sama-sama teman Ini ya 600 ribu ya Diambil gitu aja Tidak dihitung Demikian Karena sangking Percayanya Eh Hitung dulu Alah Tidak mengenipu Demikian Dan itu sering Kalau dengan saya sering Ini nih Duitnya Ah Tidak Hitung dulu Nanti kalau kurang Masalahnya bukan kurang Kurang Tidak apa-apa Masalahnya kalau lebih Saya tidak suka Kalau lebih saya tidak mau Kalau kurang Diam-diam aja Demikian Dihitung Karena permasalahannya Kalau kita tak hitung Di depan Kita bersama Ternyata Sampai di rumah Kurang Loh siapa yang disalahkan Tuh kan Loh Kan saya sudah hitung Mbak Benar Benar-benar 500 ribu Iya ustaz Tapi saya hitung di rumah Ternyata hanya 500 ribu Loh saya gak tahu Itu saya hitung benar Kan bisa saja Saya hitung silap Ya Sebelumnya Makanya Ikhofidin menghindari Burusangka Walaupun kita Sama-sama Walaupun kita Sama-sama Percaya Tetap Hitung Bareng Kunna Nukmar Kami diperintahkan Untuk Anakti ma'ala khatib Jadi benar-benar Jelas urusannya Kita belanja Belanja misalnya Berapa 100 ribu Atau 95 ribu Uang kita 5 ribu 5 ribu Nipu ya Udah Udah Ustaz ya Masukkan ke dalam Melaci Eh hitung dulu Ustaz kan Gak pernah nipu Begitu Ini nanti bermasalah Ya kalau usahnya gak nipu Kalau nipu gimana Memanfaatkan Keustadannya 95 ribu Ternyata cuma 45 ribu Ibu pun dari rumah Kan nampak kan Belipat-lipat Uang 5 ribu Eh 50 ribu Rasanya tadi 95 ribu lah Ini saya yang Silap Atau saya apa Atau jangan-jangan Jangan-jangan Pak Ustaznya Bohongin Itu mungkin Ikhofidin Makanya Untuk menghindari Itu semua Untuk menghindari Yang namanya buruk Sangka Kita harus Benar-benar Jelas Dan kejelasan itu Sama-sama jelas Demikian juga Terkait dengan Antum Bekerjasama Dengan orang lain Dalam sebuah perusahaan Dalam kerjasama Jual-beli Harus jelas Dari awal Apa aturannya Berapa untuk dia Berapa untuk Antum Apa aturannya Kapan dia mendapatkan Uang Kapan dia harus Menyerahkan Barang Kalau seandainya Barangnya expired Bagaimana Itu harus jelas semua Dan ditulis Kalau bisa Jangan hanya Ngomong Kalau enggak Nanti lupa Kalau enggak Nanti lupa Antum buat aturan Antum sebagai Manager misalnya Punya aturan Saya ingin Misalnya Jual makanan Saya ingin Makanan yang kita jual Baru ya mbak Oke Baru Ternyata begitu Sampai ke kita Kita lihat ada Jamurnya Kita tinggal lihat Nomor berapa Yang mbak sudah Sudah langgar Kan baru kan Ini jamur Jamur Bisa Bisa Orang membeli Yang sudah Apa namanya Makanan jamur Bisa Jamur crispy Maksudnya Jamurnya sudah Lama lah Begitu Itu kan Namanya Peraturan Boleh Jelas-jelaskan Saja Jelas-jelaskan Saja Misalnya nih Perjanjian kita Perjanjian kita Kita akan Buat sebuah Usaha Dimana Semua Barang-barang Kita itu Harganya Tak boleh Lebih daripada 20 ribu Kalau dulu kan Ada serba 5 ribu Toko serba 5 ribu Oke Serba 5 ribu Sudah Kemudian Ada Apa namanya Ya temannya lah Yang ikut Ternyata nitip Barang Yang harganya Di atas Yang sudah Kita tentukan Maka kita boleh Komplain loh Kok ini lebih Tadi kan kita sudah Kita kan sudah sepakat Misalnya Ini dia Makanya Kofiddin Dalam setiap kerjasama Baik pada Pembantu Maupun pada Siapa saja Harus kerjasama Yang jelas Jangan sampai Eh Antum mau Saya kaji berapa Kira-kira Terserah Ustadz lah Saya gak apa-apa Berapa juga gak apa-apa Gak boleh Ia kalau benar-benar Ikhlas Kalau gak ikhlas Gimana Sudah dia kerja Satu harian Dikasih Upah 15 ribu Mau gak mau Rela Rela gak rela Dongkol juga Kenapa Masa sih 15 ribu Tapi cumanalah Ustadz yang gaji Kan kacau kan jadinya Demikian Kenapa Transaksi tak jelas Transaksi tak jelas Makanya Ini Kebiasaan di kalangan Para ikhwah Karena saling Percaya Itulah permasalahannya Ikhwah Bukannya kita Bermaksud untuk Berbohong Terkadang kita Lupa Kita silap Ada hitungan Yang selip Disini-sinilah Celah setan Akan masuk Untuk merusak Hubungan diantara Sama kita Itu dia Jadi kalau Antum mau kerjasama Jelaskan kerjasamanya Satu Dua Tiga Empat Kalau perlu Tulis Tempelkan Disitu Jadi kalau ada Hal-hal yang Melanggar aturan Tengok Antum Sudah kerjasama kan Dengan saya Setuju kan Lihat Dimana Antum yang melanggar Peraturan kita Yang sudah kita sepakati Nomor sepuluh Tuh Sudah kan Kalau kita hanya ngomong Nanti Saya gak dengar itu Saya kurang paham Yang nomor sekian Gak ada lagi alasan Apalagi sekedar ngomong Rasa saya gak ada lah Yang Antum bilang itu Namanya juga Cuma ngomong Itulah permasalahannya Apalagi kita Zaman sekarang ini Yang memang Hafalnya kurang Begitu dia Dia hafal Kalau ada Punya dia yang dipinjam orang Dia pinjam punya orang Itu gak hafal dia Kalau orang hutang dengan dia Hafal Tapi kalau dia hutang dengan orang Macamnya kok Lupa-lupa ingat Beginilah seringnya Ikhaviddin Makanya dalam masalah ini Dalam masalah ini Kunna nu'mar An-nakhtima al-kha'adim Supaya Semua perkara Memang benar-benar Jelas Ikhaviddin Rahiman Dari hadis ini Bisa kita ambil Beberapa faedah Pertama Ikhaviddin Ada kemungkinan Seorang itu Tidak ada niat Buruk Tapi ketika ada Kesempatan Setan Membisikkan dia Untuk Berbuat buruk Misalnya nih Antum Jangan antum lah Seorang yang tidak ada niat Mencuri sepeda motor Sama sekali Tapi ketika dia lewat Ternyata ada sepeda motor Sedang hidup Kunci tergantung Akhirnya Profesi lama Kumat lagi Instingnya lejalan Langsung itu ada Ada kali-kalinya dia Pas ini Can ini Dia punya chance Kalau orang Orang yang Inggris bilang Chance Chance Apa? Chance Kesempatan Itu bahasa Medan sebenarnya Can Ini chance saya ini Bahasa Medan Artinya kesempatan Bahasa Inggris itu Orang Inggris mengenal dari Medan Ini chance Chance saya ini C-H Apa? C-H N Chance 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 Itu bahasa Medan Chance Jadi COVID-Din Ketika dia ada kesempatan Dia curi Padahal sebelumnya Tidak punya Kesempatan Tidak ada niat Sama sekali Makanya kita Sebagai seorang Muslim Jangan sekali-sekali Kita buka celah orang Untuk berbuat buruk Gara-gara kita Kita buka celahnya Itu dia Ya Jangan sekali-sekali Apapun permasalahannya Seorang akhwat Misalnya Japri-japri seorang ikhwan Afan Afan Afifillah Afan Afifillah Kajian hari ini Ada gak ya? Karena saya lihat Mendung Demikian Jangan buka-buka Celah Ikhwan ini pun Masya Allah Dia punya Isi tihat tersendiri Afan Afifillah Sepertinya ada loh Nah gitu Apa perlu Apa perlu Ana jeput? Taima Udah mulai buka Begitu ikhofiddin Jangan buka celah Jangan buka celah Itu dia Ini dia Karena apa? Kirohiyata Ayyata'awwadu khulu kesud Khawatir nanti mereka terbiasa dengan Akhlak yang buru Khawatir dengan akhlak yang buru Ok lah ikhofiddin Terkadang seorang itu Tak tergoda dengan harta Gak akan mencuri dia Tak akan tergoda Dengan jabatan Tapi bisa tergoda Dengan perempuan Itu dia Ok Dia gak pernah Menggoda perempuan Tapi dia goyang Ketika digoda Oleh perempuan Gak semua perempuan Dia hanya goyang Kalau digoda oleh Akhwat yang berkerudung Berapa namanya Berjilwak besar Goyang Bisa seperti itu Demikian ikhofiddin Maka Ditutup celah Makanya Islam luar biasa Ikhofiddin Selalu menutup celah-celah Seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Ikhofiddin Rahiman Hati kita Tak enak Membuat hati kita Yang bisa menimbulkan Hasad Dengki Termasuk juga Yang bisa menimbulkan Buruk sangka Terkadang Kita Tidak Terkadang kita Tanpa sengaja Membuat orang lain Berburuk sangka Gara-gara kita Memang Ikhofiddin Rahiman Yallahu Iyakum Kita Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam soal hujurat Ayat 12 Wahai orang yang beriman Jauhkan banyak Berburuk sangka Karena Ikhofiddin Buruk sangka ini Tidak pakai modal Mudah Merasuk dalam hati kita Apa saja kita lihat Butuh buruk sangka Orang jalan Bisa kita buruk sangka Dia jalan Ih Kereka kali orang ini Jalannya Padahal memang gitu Jalannya Mungkin karena agak kembang Begitu Mungkin kita harus berbayang Sangka Mungkin ada bisul Di ketiaknya Atau mungkin apalah Begitu Emang begitu modelnya Ya Demikian Apa saja bisa Bisa merasuk dalam hati kita Dengan buruk sangka Kita Lagi pulang nih Keparkiran usuk Rumah sakit usuk Kan bisa saja Akhwat Apa segala Lewat depan kita Eh Caper kali akhwat ini Buruk sangka Itu bisa Muncul begitu saja Atau Perasaan Diperhatikan Akhwat itu kok Perhatikan saya saja Baper Pakan gak ada yang peduli Dengan dia Begitu Demikian Salah tingkah sendiri Sambil jalan Tersandung-sandung Padahal kerikil kecil Kenapa Macamnya Saya kok diperhatikan Akhwat ya Demikian Jadi ada Masalah Masalah Yang masalah Masalah Yang akhirnya Menimbulkan kita Buruk sangka Dan buruk sangka Kerjaan yang paling mudah Merasuk dalam hati kita Kita diperintahkan Untuk Menjauhkan banyak Buruk sangka Ijitan ibu kathirun Minad dhan Inna ba'dad dhan Ithmun Sungguhnya Sebahagian buruk sangka Itu Dosa Tetapi Ikhatifiddin Kita juga Dilarang Membuka celah Sehingga orang Berburu sangka Ke kita Makanya Rasulullah S.A.W Ketika Apa namanya Ketika beliau Sedang Iktikaf Dan beliau Dijenguk oleh Istri beliau Sofiyah binti Huyai R.A.W Pada malam hari Lantas ketika Istri beliau Mau balik pulang Diantar oleh Rasulullah Ke pintu masjid Karena gak boleh Mengantar Sampai pintu rumah Seorang yang Sedang iktikaf Tidak boleh Keluar masjid Kecuali Untuk hal-hal Yang sifatnya Sangat penting Ketika itulah Dua sahabat Lewat Mereka Melihat Bersama seorang Perempuan Melihat Pemandangan Seperti itu Mereka langsung Cepat lari Cepat jalannya Kata Rasulullah Alarislikuma Eh sebentar Sebentar Jangan cepat-cepat Pagi Apa kata Rasulullah Innaha Sofiyah Dia itu Sofiyah Apa tanggapan mereka Subhanallah Berarti kan Berarti kan ada sesuatu Tadinya Ya Tapi Rasulullah S.A.W. mengatakan Innasyelton Yajrimajroddam Setan itu Dia mengalir Seperti darah Aliran darah kita Mudah sekali Dia merasuki diri kita Makanya Ikhofiddin Ya Makanya Ketika Antum Apa namanya Berbuat sesuatu Yang menimbulkan Kecurigaan Jelaskan Jelaskan Walaupun terkadang Tidak semua Apa yang kita lakukan Harus kita jelaskan Harus konfirmasi Konfirmasi Apalagi yang banyak Subscribernya Iya kan Banyak sekali friendnya Banyak kali followernya Demikian Setiap kali ucapan Konfirmasi Konfirmasi Capek kita dibuatnya Kita Minimalisasi saja Jangan sampai Ada tingkah kita Ucapan kita Yang membuat Orang lain Berburuk sangka Setelah itu Mungkin ada sih Satu dua Karena yang namanya celah Tetap ada ya Kofiddin Yang penting Fattakullah Mastatatum Bertakwalah kamu Kepada Allah Sesanggup kamu Sudah Setelah itu Kalau ada orang Berburuk sangka Udah itu urusan dia Sedangkan Rasulullah S.A.W saja Ada saja Yang berburuk sangka Kepada beliau Jangankan buruk sangka Langsung Fonis pun ada Yang mengatakan Rasulullah Syairul Majnun Tukang syair Majnun Yang gila Ada yang Syair Mengatakan Rasulullah Itu Tukang sihir Ada yang Mashur Yang disihir Begitulah Rasulullah S.A.W Mendapat tuduhan Demi Tuduhan Ya kofiddin Rahimah Oleh karena itu Kita sebagai Seorang muslim Untuk menghindari Dosa-dosa Yang tanpa Kita sengaja ini Atau mungkin Kita sengaja Pertama Rasulullah Menyuruh kita Yaitu Min husni Islamil mar'i Tarkuhu malayani Ini untuk menghindari Yang raya buruk sangka Di antara Tanda-tanda Baiknya Islam seseorang Yaitu Tarkuhu malayani Dia meninggalkan Sesuatu yang Tidak penting Bagi dia Udah Abaikan saja Ketika Antum melihat Satu permasalahan Antum melihat Penting gak Ada gak Manfaatnya Untuk Antum Kalau gak ada Udah Abaikan saja Abaikan saja Apalagi Antum yang Biasa Yang Sering Aktifitasnya Ada di media Sosial Dia punya Instagram Dia punya Whatsapp Dia punya Facebook Dia punya Apalagi Telegram Dia punya Line Dia punya Skype Semua dia punya Demikian Kemudian ada Komentar Kalau kita Dikomentari Orang Panas Apalagi Komentarnya Buruk Yang kita Suka Itu kan Menunggu Like-nya Orang Baru Kita Bunga-bunga Ketika Orang Gak Nge-like Begini Kebawah Atau Komentarnya Komentarnya Buruk Misalnya Dauroh Berbayar Komentar Ngaji Kok Bayar Mau Dikomentari Apa Tidak Penting Apa Enggak Paling Dia Saja Gak Bayar Yang Lain Mau Demikian Dia Gak Tau Demikian Iqabidin Makanya Rasulullah S.A.W. Mengatakan Bukan Kita Disuruh Komentar Tetapi Apa Kata Beliau Ini Mengindari Yang Namanya Buru Sangka Kenapa Mereka Tidak Bertanya Ketika Mereka Tidak Mengetahui Ketahuilah Bahwasanya Obat Bodoh Itu Bertanya Makanya Semakin Banyak Aplikasi Yang Antum Aplikasi Sosial Yang Antum Miliki Harus Lebih Banyak Bersabar Jangan Komentar Lawan Komentar Kalau Komentar Ikhub Ikhabiddin Takkan Habis Habis Habisnya Kenapa Orang Berani Berkomentar Karena Tidak Tau Siapa Orangnya Beda Dengan Face To Face Kalau Face To Face Mungkin Dia Tidak Pandai Ngomong Atau Mungkin Segan Tapi Di Media Sosial Semua Orang Akan Berkicau Akan Bertweet Dia Kalau Dia Twitter Begitulah Makanya Ada Permasalahan Pertama Untuk Menghindari Yang Namanya Buru Sangka Rasulullah Menyuruh Di Antara Tanda Tanda Baiknya Islam Seorang Meninggalkan Yang Tidak Dia Dan Tidak Penting Bagi Dia Makanya Allah Katakan Jadi Orang Sambah Allah Itu Apabila Dia Diajak Bicara Oleh Orang Jahil Dikatakan Assalamualaikum Sudah Artinya Jangan Jangan Ditimpali Dengan Kejahilan Juga Itu Satu Apa tadi Yang pertama Meninggalkan Yang Tak Penting Itu Dia Tinggalkan Yang Tidak Penting Orang Semakin Bodoh Semakin Tipis Tingkat Keimanan Dan Keislamannya Semakin Suka Berkomentar Patikan Yang Tidak Urusan Dia Dikomentari Begitu Apalagi Sekarang Ini Kita Berbuat Baik Dikatakan Orang Apa Pencitraan Tidak Berbuat Baik Lebih Parah Lagi Terus Semuanya Apa Demikian Apakah Kita Harus Terus Menjelaskan 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 Apalagi Orang Sekarang Suka Mengupload Kebaikan Dia Ini Penyebab Tidak Penting Sebenarnya Mengupload Cukuplah Antara Allah Dan Antum Mengetahuinya Itu Pertama Yang Kedua Ikhofid Din Kita Kedepankan Baik Sangka Kepada Teman Itu Dia Baik Sangka Terhadap Teman Dan Buru Sangka Terhadap Diri Kita Ingat Itu Jangan Dibalik Konsepnya Kita Berbaik Sangka Terhadap Teman Kita Dan Berburuk Sangka Terhadap Diri Kita Seringnya Kan Kita Kalau Kita Terlambat Saya Dimana Tidak Terlambat Saya Sibuk Segala Macam Belum Lagi Kuliah Belum Lagi Saya Bantu Orang Tua Kalau Teman Kita Terlambat Tidak Ada Ampun Habis Lumat Tidak Ada Uzur Bagi dia Ketika Ketika Temannya Walimah Tidak Bisa Dia Menghadang Arus Dua Keluarga Yang Menginginkan Adanya Kibot Ini Sering Terjadi Yang ngaji Ikhwan Akhwadnya Saja Keluarganya Dua Dua Enggak Mereka Kepingin Dua Dua Keluarga Besar Kepingin Arus Ada Kibot Kalau Enggak Kalian Gosok Kawin Putus Saja Udah Yalah Kau Beli Buat Udah Maka Terjadilah Kibot 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 Malampir Kita Sebagai Teman Harus Banyak Kasih Uzur Pada Dia Itu Dia Berbaik Sangka Pada Dia Mungkin Dia Enggak Sanggup Segala Macam Sudah Pertimbangan Segala Macam Itu Berbaik Sangka Kepada Teman Kita Tersebut Ketika Untuk Kita Baru Jangan Kita Bermudah Mudah Itu Konsepnya Jangan Dibalik Kalau Untuk Kita Terlalu Banyak Alasan Untuk Orang Tidak Ada Alasan Tak Terima Alasan Kemudian Ya Itulah Konsepnya Supaya Kita Menghindari Yang Namanya Buruk Sangka Kemudian Selanjutnya Ada 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 Satu Kisah Ada Satu Kisah Yaitu Antara Imam Asyafi'i Dengan Muridnya Robi' bin Sulaiman Robi' bin Sulaiman Ketika Dia Menjenguk Imam Syafi'i Yang Sedang Sakit Sakitnya Parah Cukup Parah Kemudian Sakit Inilah Yang Akhirnya Membawa Imam Syafi'i Pada Kematian Wafatnya Beliau Ketika Robi' bin Sulaiman Menjenguk Imam Syafi'i Apa Katanya Kau Wallah Da'fak Ya Imam Kau Wallah Da'fak Ya Imam Kalau kita Artikan Secara Terlit Ini ada Dua Arti Semoga Allah Meningkatkan Menguatkan Menguatkan Kelemahanmu Lemahmu Artinya Imam Syafi'i Lemah Karena Sedang Sakit Kau Wallah Itu Artinya Bisa Yang Tadi Lemahnya Imam Syafi'i Menjadi Semakin Lemah Makin Kuat Lemahnya Kalau Lemah Semakin Kuat Gimana Artinya Semakin Parah Sakitnya Bisa Juga Artinya Semoga Allah Menguatkan Kamu Sehingga Yang Lemah Menjadi Turun Sakitnya Menjadi Reda Jadi Apa Kata Imam Syafi'i Unzur Mada Takul Kata Imam Syafi'i Kamu Ini Bilang Apa Kalau Seandainya Lemahku Ini Sakitku Ini Semakin Kuat Ya Tentu Akan Membunuhku Jadi Imam Syafi'i Melihat Makna Yang Pertama Tadi Apa Kata Ar-Rabi Ya Imam Kata Ar-Rabi Ya Imam Gurunya Bukan Itu Yang Saya Maksud Maksud Bukan Lemahnya Sakit Yang Menjadi Kuat Tapi Semoga Imam Syafi'i Semakin Kuat Dan Sakitnya Merda Apa Kata Imam Syafi'i Wallahi Demi Allah Seandainya Kamu Maksudnya Mencelaku Maka Aku akan Berprasangka Padamu Aku akan Mengartikan Itu Bahwasannya Kamu Itu Tidak Sedang Mencelaku Itu Begitulah Cara Imam Syafi'i Rahimahullah Berbaik Sangka Jadi Kalau Antum Adas Lewat Kemudian Teman Antum Dua orang Sedang Bicara Sambil Ngelihat Antum Udah Sambil Ngelihat Antum Jangan Ada Buru Sangka Apa Maksud Orang Ini Nengok Nengok Saya Nengok Bicara Jangan Jangan Dia ngomong Masya Allah Ya Ikhwan Itu Sudah Ganteng Rajin Ngaji Bisa Begitu Bisa Seperti Itu Dan Memang Bisa Juga Dia Sedang Bicarakan Keburukan Kita Tengok Itu Gayanya Yang Hebat Gak Ada Apa-apanya Itu Kan Bisa Seperti Itu Setan Biasanya Membisikkan Keburukan Kita Setan Membisikkan Pada Kita Mereka Sedang Berburuk Sangka Begitulah Covid Namanya Setan Tadi Sedang Mengalir Di Aliran Darah Kita Begitulah Covid Ya Kemudian Ada Kisah Lain Yaitu Antara Maimun Bin Mehran Salah Seorang Ulama Hadis Waktu Itu Dimana Ada Seorang Mengatakan Kepada Ini Yang 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 Bernama Tufail Tufaili Ingin Merusak Hubungan Antara Maimun Bin Mehran Dengan Muridnya Karena Jengok Jengok Belum Kok Jengok Jengok Murid Macam Apa Seperti Ini Seorang Ustadz Ketika Di Provokatori Bisa Naik Sepan Itu Bukan Urusan Kalau Sudah Memang Kita Saling Mencintai Tidak Mengapa Masalah Itu Terjadi Tidak Apa Walaupun Dia Lambat Menjengok Tidak Masalah Yang Penting Kita Saling Mencintai Begitu Jadi Sangguh Sangat Aneh Kalau Ada Yang Mengatakan Saya Suka Dengan Dia Saya Kagum Dengan Dia Tapi Buruk Sangkanya Jalan Terus Oleh Karena Kita Banyak Berbaik Sangka Kepada Saudara Kita Dan Satu Hal Yang Tak Kurang Pentingnya Tak Kala Pentingnya Apa Itu Jangan Buka Celah Untuk Membuat Orang Lain Berburu Sangka Pada Kita Upayakallah Semaksimal Mungkin Kalau Sudah Tetap Mereka Buruk Sangka Wa Amruhu Ilallah Urusan Itu Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Lagi Urusan Kita Bukan Lagi Urusan Kita Karena Bagaimanapun Sekarang Ini Tetap Ada Para Komentator Biasanya Komentator Itu Lebih Pandai Ketimbang Yang Sedang Bermain Seperti Orang Main Bola Penyerang Ditendang Ditendangnya Bola Gak Masuk Komentator Mengatakan Bodoh Begitu Padahal Kalaupun Dia Ikut Main Gak Pernah Dapat Bola Bisa Gak Dapat Bola Tapi Begitulah Ikhofiddin Para Komentator Nah Para Komentator Ini Banyak Bersliweran Bergentayangan Di media Sosial Makanya Hati-hati Ya Hati-hati Itu Kemudian Selanjutnya Dalam hadis ini Menunjukkan Berupaya Bagi kita Untuk Mengusahakan Apa yang Bermanfaat Untuk diri kita Dan Tendaklah kita itu Mengambil Cara Apapun Untuk Menyelamatkan Hati kita Dari Berbagai macam Buruk-buruk Sangka Hasad Dengki Dan lain Lainnya Liannahu Wanaka'un Nafsi Dan Untuk Menjaga Bersihnya Dan Sucinya Hati kita Terakhir Waluudu Fita'amul Ma'anas Hendaklah ketika kita Mu'amalah Mu'amalahnya Yang jelas Jelas Ingat ya Ikhofiddin Setiap Mu'amalah Harus jelas Jangan Ya terserah Ustadzlah Berapa gajimu Terserahlah Yang penting ada Jangan Ini kalau untung Berapa-berapa ini Ya terserahlah Saya kasih berapa Jangan Udah Harus dijelaskan Bagaimana aturan mainnya Ya Harus benar-benar jelas Kalau dia belum jelas Sebelum main Harus Dijelaskan Apa yang antum Gak paham Dari permainan ini Dari aturan main Jelas semua Oke Kita main besok Oke main Mau buka perusahaan Mau buka jualan Mau buka apapun Harus jelas permainannya Aturannya Supaya tidak menimbulkan silang sengketa Kemudian Karena itu bisa Lebih bisa menjaga Menjaga Kasih sayang Kemudian Menjaga hak orang Dan Bisa menjauhkan Bisa menutup celah Setan untuk masuk Merusak hubungan Antara kita dan Teman kita Kalau sudah jelas Lantas dia melanggar Sudah jelas Ihoviddin Ya sudah jelas Siapa yang Yang salah Jadi kalau ada Terkadang ada jenis orang ini Ihoviddin Sudah jelas Dia yang salah Dia yang merasa terzolimi Dia yang cerita ke orang lain Ini yang namanya Flying victim Aturan sudah jelas Dia yang melanggar Dia yang ngomong keluar Seolah dia yang terzolimi Bisa seperti ini Untuk ngadapi orang ini Gimana Biarkan saja Antum pun Kalau ada orang Yang menceritakan Pada Antum Saya terzolimi Kenapa terzolimi Udah Jangan dikomentari Kalau Antum gak ngerti Permasalahan Jangan Apalagi Gak menyelesaikan masalah Dan ini sering terjadi Covid-19 Dia gak ngerti masalah Berkomentar Hanya menerima Satu info Yang namanya Orang Menginformasikan Pastilah pentingan dia Saya Diginikan Digitukan Diginikan Digitukan Udah Demikian Ya Kita dengar aja Oh gitu ya mbak ya Oh yaudahlah Sabar ya mbak ya Selesai Jangan ikut Betul Memang orang itu Pahala akal Ikut tengoknya Dari mukanya Aku tengok Bahal aku dibuatnya Astagfirullah Jangan Jangan Berkomentar yang buruk Udah Dengar saja Dengar saja Jangan ikut Berpihak ke siapa-siapa Kalau kita tidak Mengerti Saya Prinsip saya Ketika ada yang seperti itu Bagi mereka Yang ingin Konfirmasi Silahkan kita jelaskan Yang gak salah Mereka sendiri Kenapa mereka mau Menerima Berita Begitu saja Karena untuk sekian Banyak orang Gimana cara kita Menjelaskan Demikian Ini Antum bisa Ambil sebagai Apa namanya Falsafa hidup Ya sudah Yang penting kita Berbuat baik Kalaupun ada orang Berkomentar buruk Ya sudah Biarkan aja Biarkan saja Sesanggup kita Melakukan Apa yang bisa kita Kita lakukan Demikian Semoga apa yang kita Bahas Menanfaat Satu saja intinya Apa itu Ketika bermu'amalah Apapun jenisnya Harus Jelas Aturannya Setiap Ada celah Yang bisa menimbulkan Buru sangka Hilangkan Dengan Punya Aturan-aturan Dan kejelasan Demi Kejelasan Demikian Aikha Fiddin Silahkan Jika antum Ada yang mau bertanya Total Atau melalui pesan singkat 0895 6113 27778 Ustadz mohon penjelasan Mengenai penyakit AIN Penyakit AIN ini Ada bawaan orang Dimana Kalau dia Taajub Dengan sesuatu Dengan sesuatu Dia bisa merusak Kalau manusia Bisa membuatnya sakit Kalau barang Bisa dia rusak Itu baik dia sengaja Mampu tidak dia sengaja Saya punya teman Seorang Palestine Dia cerita Temannya punya Jam bagus Ditunjukkan pada kawannya Ini loh Saya baru beli jam bagus Ih Bagus sekali Berhenti langsung tujam Rusak Para akhwat juga Ibu-ibu Yang punya anak Masya Allah Putih Gendut Tembam Rambutnya Tebal Hati-hati Membawa dia Di tempat yang ramai Apalagi tempat ibu-ibu Ih Masya Allah Gak pakai Masya Allah Ih Comel Comel sekali Comel orang males ya Anaknya ganteng kali ya Bu Ya putih Sakit bisa Hati-hati Jadi jangan dibawa ke Hari ramai Kalaupun ada yang katakan Katakan Masya Allah Itu salah satu pencegahnya Iya Kadang-kadang kan kita punya anak Kita ingin nunjukkan Anak sayang gimana Ganteng kan Gitu kan Macam mamaknya kan Begitu Karena pas ganteng Macam mamaknya Pas buruk Inilah macam bapaknya Itu dia Hati-hati loh Orang bisa Dia bisa terkena ain Dikarenakan Dikarenakan pujian Makanya Ketika kita memuji Ucapkan Masya Allah Itu sebagai penangkis Dan itu betul Ain itu ada Ya Kok gak ada yang masuk ya Memang gak ada yang nanya Apa paketnya habis Tadi pagi Masih dipakai Bentar lah Kita Coba antum restart Restart Bisa ngerestart kan Apa keuntungan yang dapat Yang kita dapat di akhirat Nanti jika ada orang kafir Yang tidak mau bayar utangnya Ke kita Sampai dia mati Sedangkan orang kafir Seluruh amalan kebaikannya dia Di dunia Tidak akan dihitung Di akhirat nanti Bisa Apa itu Dosa kita ditimpakan ke dia Kan orang kafir Gak ada kebaikan tuh Udah Dosa kita Ditimpakan ke dia Jadi dosa kita semakin Sedikit Itulah untungnya Ustadz Jika dalam berkeluarga Dalam rumah tersebut Ada seorang anak angkat Anak angkat Anak angkat Apa ini Berjong Borjong Borjong Ber Anak angkat Kelonan Kelonan Apa bacaan ini Antunya bisa baca Ini pakai tulisan Steno Apa ini Anak angkat Berjenis kelamin Masya Allah Berjenis kelamin Perempuan Tinggal Serumah Dengan orang tua Angkatnya Tapi Pada satu waktu Ibu angkatnya Meninggal dunia Tinggallah Dalam rumah tersebut Hanya Dua orang Seorang ayah Dan perempuan Angkatnya Bagaimana Sikapnya Ustadz Yang gak boleh Bisa Gak boleh Karena anak angkat itu Bukan mahrum Gak boleh Dia berduaan Dengan orang tua Angkatnya Tapi kan dah tua Bukan masalah tuanya Kalau laki-laki Jangan dikira tua ya Laki-laki itu Semakin tua Semakin matang dia Semakin berminyak Hati-hati Iya Allah Siapa yang ketawa Semakin berminyak dia Beda dengan perempuan Semakin tua Semakin kurang minyaknya Laki-laki Semakin tua Semakin Banyak minyaknya Makanya prinsip Ada wanita Sekarang Gak penting ganteng Yang penting mateng Nah itu sekarang prinsipnya Ya Jadi gak dibolehkan Sekarang bukan masalah tua Gak tua Dan segala macam Tapi saya gak punya Perasaan apa-apa loh Ustadz Iya Masalahnya bukan masalah Punya perasaan apa-apa Gak boleh Dia berduaan Dia adalah seorang Wanita berkaluat Dengan yang bukan mahrumnya Kecuali yang ketiganya Syaitan Assalamualaikum Apa hukumnya mencium Menghirup asap Kebakaran Hewan yang haram Dengan sengaja Tidak sengaja Pasti tidak pasti Asap yang berasal dari Hewan yang haram Mungkin begini Di sebelah rumahnya Ada Dia bawa Atau ada Orang yang bakar babi Di pinggir jalan Kemudian dia lewat Dia pun Gitu ya Dia pun Yang asap Asap itu gak ada hukumnya Asap itu gak ada hukumnya Yang namanya bau dan aroma Gak ada hukumnya Orang Bersikap terkait dengan Apakah aroma Ataupun asap tersebut Ataupun asap tersebut Bau ataukah tidak Itu biasanya Seperti misalnya Kenal pot Asap kenal pot Kan ada oli yang Sebansa oli Itu kalau bahan bakarnya Kalau mesin yang dua tak Itu kan tetap Apa namanya Minyak campur Campur oli ada juga Campur dorong juga ada Ada minyak campur Itu ada yang wangi Olinya Hasil pembakarannya Asapnya bisa wangi Ada Ya Tapi kan permasalahannya Seorang ketika dia Sengaja menghirup asap itu Itu untuk apa Apa tujuannya Biasanya orang Ini biasanya lah Kalau orang itu waras Ada asap Ada asap Dia akan berpikir Ini asap ini Baik apa tidak Kalau memang asapnya Dari rumah sebelah Yang Asapnya asap Ikan bakar Ayam bakar Ya Itu pun gak sengaja Dia cium Tapi tercium Ya kan Demikian Kalau memang ada Faedahnya Mungkin karena disitu Asap itu ada Unsur terapi Segala macam Itulah dia Apalagi kalau gak sengaja Yang namanya Gak sengaja itu Gak ada hukum Karena hukum itu berlaku Kalau dia memenuhi Tiga syarat Apa itu Tau Kedua Sengaja Yang ketiga Tidak terpaksa Bagaimana kalau kita Dengan sengaja Menghirup asap Babi bakar Ada babi bakar Dihirup dalam-dalam Begitu Itu bagaimana hukumnya Gak masalah Karena dia asap Bukan babi Ya Karena dia asap Bukan babi Gimana kalau asapnya Bentuk babi Sama Gak ada masalah Tapi untuk apa Dia hirup Ya kan Untuk apa Dia hirup Ustadz Bolehkah kita Bolehkah kita Mengadopsi Anak bayi Dikarenakan Orang tuanya Tidak mampu Dan saya Membawa anak itu Tinggal serumah Dengan saya Tolong jawab Ustadz Gak ada masalah Mengadopsi anak Mengangkat anak Gak ada masalah Tapi harus tahu Hukum-hukumnya Mengangkat anak Ketahuilah Kita hanya boleh Untuk kita hanya bisa Memberi dia santunan Namun merubah dia menjadi mahrum Tidak bisa Merubah dia menjadi ahli waris Tidak bisa Apakah ada cara? Ada caranya Agar kita bisa menjadi mahrum Susui dia Kan bayi ini kan Maka bayi tersebut menjadi Anak susuan kita Menjadi mahrum Tapi bukan ahli waris Kita gak Bapak susuan gak bisa Menjadi wali nikah Gak bisa Itu dia Oh ustadz Istri saya Tidak punya air susu Karena gak punya anak Carikan Apa namanya Kalau bayinya Laki-laki Carikan adik Si istri kita ini Ada gak yang sedang Menyusui Udah Nyusu dengan dia Sehingga kita menjadi Bibik susuan Karena dia laki-laki Gak masalah dengan Dengan suami kita Kalau dia perempuan Cari Dari keluarga Yang laki-laki Yang menyusui Sehingga suami kita Menjadi paman susuan Kita Kita ya Gak ada masalah dengan dia Kenapa? Karena sama-sama perempuan Begitu Tapi kalau begitu saja Sampai besar Tidak bisa menjadi Mahrum Ustadz Saya Melakukan nazor Saya di nazor Seorang ikhwan Kemudian Dia nazor Akhwat yang lain Bagaimana Abu nazor Perhatikan ikhwan ya Memang Sering terjadi Baik ikhwan maupun akhwat Itu tidak mau Dijadikan pilihan Alternatif Ya Tidak mau Dijadikan pilihan Alternatif Ikhwan akhwat sama Gak mau Tapi perlu Antum ketahui Ikhofiddin Antum Mengetahui Seorang akhwat Dia solehah Sudah Dia solehah Antum Dijadikan pilihan kedua Maka ikhofiddin Kejar dia Jangan biarkan Karena Antum tahu Dia soleh Dia solehah Kejar dia Harus apa Berkompetisi Untuk mendapatkan dia Bisa saja Oke lah Hari ini jadi yang kedua Bisa saja Antum menjadi Yang pertama Kenapa Mendapat kesungguhan Dari Antum Sehingga Antum menjadi Yang pertama Antum menjadi The best boy Demikian Kenapa Antum tahu Dia baik Kenapa Tidak berlombang Untuk mendapatkan dia Jangan Jadi akhwat Saya jadi Pilihan kedua ini Gak masalah Pilihan kedua Selama Janur Belum melengkung Masih ada Kemungkinan Dia menjadi Istri kita Kenapa Tidak diperjuangkan Demikian Ini Masa awak Ustadz Jadikan pilihan Pilihan kedua Pilihan pertama Tengok itu Gak masalah Kalau Antum Yakin dia Baik Kejar dia Demikian Perjuangkan dia Itu baru Namanya Gentleman Tapi kalau Antum Gak yakin dia Baik Biarkan aja Udah Ngapai juga Antum jadi Pilihan dia Itu dia Meletikan Fatimah Binti Qais Dia bertanya Khabar Rasulullah Ya Rasulullah Aku dilamar oleh Dua orang Dua orang Yang pertama Muawiyah Yang kedua Abu Jaham Berarti kan ini Pilihan-pilihan Namanya Ya Pilihan-pilihan Apakah Rasulullah Ammal muawiyah Farajlun so'luk Muawiyah Itu orang yang miskin Wa amma Abu Jaham Falayyadu Asau an atiqihi Ada pun Abu Jaham Dia gak pernah Meletakkan Tongkatnya Dari bahunya Artinya dia suka Mukul Perempuan Apakah Rasulullah Alaiki Bilusama Bilusama Menurutku Kamu cocok dengan Usama Berarti dua tadi Jadi alternatif Pilihan pertama Oleh Rasulullah Apa namanya Ya Usama Demikian Jadi gak apa-apa Gak apa-apa Akhut juga begitu Kalau anti Tahu Seorang ikhwan itu baik Ternyata dia Punya Punya beberapa Pilihan Dan anti Seorang di antara Pilihan tersebut Jangan mundur Ingat ya Tapi anti yakin Dia orang baik Dia orang baik Jangan mundur Harus berkompetisi Dengan dua Ahwat yang lainnya Begitu Jadi untuk mendapatkan Untuk mendapatkan Apa yang kita inginkan Namanya juga Orang yang soleh Demikian Seorang itu biasa Memilih-milih istri Sebagaimana Seorang ahwat Biasa memilih-milih ikhwan Baik antum menjadi option Maupun si ahwat Yang menjadi option Gak masalah Berusaha Bisa menjadi Menjadi milik dia Begitu ikhwan bidir Jadi jangan Jangan mundur Yang gitu-gitu Jangan mundur Ya Kecuali Dia sudah akhirnya Memutuskan Pilihan Barulah mundur Selama belum Belum muncul Kata tidak Selama belum muncul Kata putus Dan ingat Antum tahu Ahwat itu orang yang soleha Dan anti tahu Ikhwan itu seorang yang soleh Berkompetisi Begitu Tapi kalau gak yakin Gak usah Gak yakin gak usah Jadi jangan mundur Ikhwan bidir Apalagi ikhwan Ikhwan banyak Ahwat sedikit Itu dia Gak apa-apa berkompetisi Yang sehat Tapi Kalau dia sudah Jatuhkan pilihan Ya sudah Berarti Jangan Tinggalkan kompetisi Itu dia Nah nantilah Berarti ada Pilihan yang kedua Apa itu Untuk istri yang kedua Berarti Kalau dia seorang ikhwan Kalau dia seorang akhwat Ya kan gak bisa lagi Ikhwan yang kedua Gak bisa Itulah dia Kalau sudah dipilih Sudah oke Berarti itu khidbah Maka disini Tidak boleh kita mengkhidbah Seorang akhwat Di asas khidbah Teman kita Yang sudah Menkhidbah Dan disetuju oleh Si akhwat Begitu Ikhwan bidir Selanjutnya Bagaimana Hukum Hukumnya Menyewa rumah Membeli rumah Di tanah garapan Dan sholat Di majid Tanah garapan Sengketa Mohon penjelasan Ikhwan bidir Mengenai tanah garapan Majid tanah garapan Gak ada masalah Sholat disitu Ya Gak ada masalah Tetapi Kalau kita Membeli rumah Di tanah garapan Ikhwah Rasulullah katakan La tabi'i'ma Lai sa'indad Jangan kamu menjual Yang kamu tidak memiliki Namanya juga garapan Ya Garapan Kalaupun Antum bangun rumah Disitu Hanya Hak Guna Pakai Tidak milik Suatu waktu Bersedia Untuk digusur Jangan ketika Digusur oleh Pemilik Antum Berjuang Ini Sudah 30 Tahun Saya tempati Saya garap Walaupun 1000 tahun Yang antum Garap Tapi Kalau yang Pemiliknya Ada Silahkan Nyingkir Begitu Ya Jadi gak Boleh Kalau sekedar Yaudah Kalau sekedar Pakai Pakai Tapi jangan Berjuang Ketika yang Pemilik Pemiliknya Ingin menempati Lagi Begitu dia Ada pun Salat di masjid Yang Di atas tanah garapan Gak masalah Ini juga salah satu trik Ya Supaya tidak digusur Dibuat apa Dibuat masjid Makanya hati-hati juga Untuk Masalah-masalah Seperti ini Ciri-ciri tanah garapan Apa Tanahnya Tanahnya bagus Tempatnya bagus Tapi harganya nanti 4 juta 10 juta Dimana Di medan Dan di pinggiran medan Yang dapat tanah Yang harganya Harga misalnya Satu rantai 10 juta Enggak kan ada 4 juta Mana ada Hukum ta'ziah orang kafir Terakhir Ta'ziah orang kafir Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah menjenguk Orang Orang Yahudi Membantu beliau Ketika itu Dia sedang sakit Ta'ziah ini kan artinya Kita memberikan Semangat kepada orang Yang sedang sakit Atau semangat kepada orang Yang sedang tiba musibah Itu ta'ziah namanya Rasulullah datang Dan Rasulullah Mengajak Pemuda ini Untuk mengucapkan La ilaha illallah Si pemuda ini Melihat orang tuanya Kata orang tuanya Ati'abal Qasim Kata orang tuanya Kamu ikuti aja lah Apa permintaan Apa namanya Ajakan Abul Qasim Maksudnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Akhirnya dia pun bersyahadat Setelah dia bersyahadat Apa kata Rasulullah Alhamdulillah Ladi angkadahu minanar Segala puji bagi Allah Yang telah Apa namanya Menyelamatkan dia Dari api neraka Jadi pada dasarnya Ikhobiddin Bertaziyah Dan Menjenguk Orang kafir Yang Orang kafir Itu Dibolehkan Tetapi Tetapi Tetap Apakah ada Faedah apa tidak Karena faedah itu Bisa mengajak dia Islam Langsung Atau dengan cara Memperlihatkan Bagaimana sikap kita Kepada dia Dengan harapan Semoga dia tertarik Dengan Islam Tapi ingat Ketika bertaziyah Tidak boleh kita katakan Sabar pak ya Karena seorang yang sabar itu Setiap musibah yang menimpanya Akan menghapuskan dosa-dosanya Salah Karena dia kafir Orang kafir Tidak akan diampuni dosanya Makanya Khabiddin Bertaziyah Bertaziyah Dengan orang kafir itu Bertaziyah itu Ada Ada empat Karena Takaziyah itu Biasanya Ada yang Ditinggal Ada yang meninggal Ya kan Ada yang ditinggal Ada yang meninggal Karena Kalau meninggal semua Kita gak bisa bertaziyah Ya kan Dia hanya suami istri Meninggal dua-dua Saya mau takaziyah Siapa takaziyah Gak ada siapa-siapa lagi Habis sudah Atau Dua-duanya hidup Takaziyah siapa Dua-duanya hidup Makanya Harus ada satu yang meninggal Yang satu ditinggal Kalau yang satunya muslim Kemudian Yang meninggal kafir Misalnya Teman kita Muslim Yang meninggal Ibu dia kafir Bagaimana? Iya Kita doakan Semoga bersabar Walillahi ma'akhoda Walillahi ma'akhoda Walahu ma'akhoda Ini milik Allah Dan dia akan mengambilnya Fah tasib Was tabir Fasbir wahtasib Bersabarlah Dan mohon Ampunan dan Pahala dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangan dikatakan Allah marhamha Ya Allah ampuni Dosa ibunya Ibunya kafir Jadi kita takaziyah Untuk Anaknya saja Atau sebaliknya Sebaliknya Si anak Kafir Emaknya yang muslim Meninggal Dia sedih Jadi kita katakan Ya bang Ya bersabarlah bang ya Ya begitulah Namanya manusia Tetap Selalu Setiap ada pertemuan Akan ada perpisahan Walaupun bukan Perpisahan yang ku sesali Tapi pertemuan yang Ku Ku tangisi Jadi Tapi jangan katakan Ya semoga Allah Mengampuni Dosa abang Oh gak bisa Karena dia kafir Kita mendoakan Si mayit Allah ma'firlaha Warhamha Ya Allah ampuni dia Dan Apa namanya Dan Ampuni juga Segala dosanya Apa kata Rasulullah S.A.W. Di saat Paman beliau Abu Talib Meninggal Demi Allah Aku akan minta Ampun tetap Kepada pamanku ini Pada Allah Selama aku gak dilarang Akhirnya turun ayat Tidak layak Bagi nabi Dan orang-orang mu'min Memohonkan Ampun Untuk dosa-dosa Orang musyrik Walaupun mereka adalah Kerabat-kerabat terdekat Itu Jadi Pada dasarnya Boleh kita takziah Tapi ucapannya harus Harus berbeda Demikian Jangan kita Semoga Allah Kita ucapkan Semoga Allah Mengampuni Dosa abang Jangan Dia orang kafir Itulah dia Ikhufiddin Rahimani Allahu Wa iyakum Satu hal lain Ketentuannya Kalau dia Ternyata Orang yang Memusuhi Orang muslim Tidak boleh kita Ta'ziahi dia Karena itu akan Menghinakan orang muslim Jadi Setiap kita ta'ziah Ataupun Menjenguk orang Orang-orang kafir Harus ada faedah Pertama Mengajak dia islam Atau minimal Ta'liful kulub Yaitu untuk Melunakkan hati dia Dengan harapan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Dia menerima Hidayah Menerima Islam Ustadz mohon nasihat Anak punya istri Yang rajin ibadah Tapi kurang Pengetahuannya Terhadap ilmu agama Sudah saya beritahu Tapi dia mudah lupa Saya ajarkan Eh Khafiddin Bersabar Lupa Antum ingatkan Lupa Ingatkan Ya gitulah Nasib Antum Berjodoh dengan dia Kenapa Antum Tertarik dengan dia Mungkin dikarenakan Hal yang lain Mungkin dikarenakan Parasnya Yang cantik jelita Yang sangat menawan Tapi Yaitu Tulalit Antum Sabar Gak ada istri itu Yang sempurna Gak ada Sabarlah Ketika dia lupa Ajarkan Dek Kok solat maghribnya Empat rakat Iya bang Aku lupa Berapa kemarin Bang ya Tiga Oh iya bang Tiga Jadah keloheron Tiga Besok nanya lagi Bang Solat maghrib berapa sih bang Ajarkan lagi Sudah Ya begitulah Nasib Antum Mau gimana lagi Iya kan Ajarkan dia Ingatkan dia Karena Hukum hanya berlaku Untuk orang Untuk tiga syarat Tahu Sengaja Dan terpaksa Jadi kalaupun dia Lupa dia Ternyata Dia solat Maghrib Sampai enam rakaat Dek kok enam rakaat Iya lupa bang Tiga dek ya Oh iya tiga bang Begitu Ya Udah ajarkan saja Memang begitu Ya semoga Sekali salah Dua kali salah Tiga kali salah Empat salah Mungkin ke dua puluh lima Baru Gak lupa-lupa lagi dia Begitu Ya Jadi tetap ajarkan Jangan sampai adik Kamu ini kok blow on kali ya adik Aduh Abang cerah Capek ngajarimu Begitu Jangan Dia pasti punya keistimewaan yang lain Pandai melidik Anak Pandai ngasuh anak Pandai Pandai ngurus bak Apa merawat badannya Satu aja ada mungkin itu Masalah dia Tulali Tulali Semoga apa yang kita bahas Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.